Pengusaha biasa itu gimana? Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Martinus Sitompul, menyampaikan tiga dugaan sementara penyebab kecelakaan beruntun di jalan arteri pondok indah yang terjadi selasa malam. Ditemui di kantor Polres Metro Jakarta Selatan, Rabu 21 Januari 2015, menurut Kabit Humas Polda, ketiga dugaan sementara tersebut adalah penggunaan obat-obatan terlarang, minuman keras, atau persoalan pribadi. Nah, antara yang satu dan dua, kita masih menunggu hasil dari laboratorium, hasil dari pemeriksaan urin dan darahnya. Kemudian yang ketiga, tentu kami akan menggali keterangan-keterangan. Ya, sementara itu. Martinus juga menyebut, Polda Metro Jaya turut membantu penyelidikan kecelakaan yang menewaskan empat pengguna jalan ini. Ya, kita asistensi ada lima orang penyidik kecelakaan yang ke Polres Jakarta Selatan untuk membantu penyidikan, supaya benar penyidikan ini terarah, lebih proporsional, lebih profesional. Sebuah mobil Mitsubishi Outlander yang dikemudikan Christopher hancur setelah menabrak dua mobil dan sejumlah motor di arteri Pondok Indah selasa 20 Januari 2015 malam. Pelaku kini menjalani pemeriksaan di Polres Jakarta Selatan.